Suling Emas Naga Siluman, Jilip 32 Bu Koko, sebaiknya jika engkau menanti dulu di sini, biarlah aku yang lebih dulu masuk menemui kakek. Setelah aku bicara dengannya, barulah aku akan memanggilmu. Hal ini untuk melancarkan pembicaraan antara kakek dan aku. Mendengar kata-kata YUHWI ini, Cukeng Bu mengangguk dan dia menyentuh lengan kekasihnya. Mudah-mudahan segalanya akan berjalan baik, HWI Moi, dia tahu bahwa YUHWI menghadapi persoalan yang cukup menegangkan dan tidak enak bagi gadis itu yang terpaksa harus membicarakan tentang keputusan untuk membatalkan ikatan jodoh antara dia dan Kam Hong, yang berarti tentu saja menentang keputusan yang telah diambil oleh kakeknya, yaitu Syai Cukai Ong. Matahari telah naik tinggi dan pemandangan di puncak bukit nelayan itu indah sekali. Akan tetapi, rumah besar yang seperti istana kuno itu nampak sunyi sekali, sesunyi puncak-puncak lain di pegunungan Taihaunsan itu. Berdara rasa jantung YUHWI ketika dia membuka pintu gerbang yang tidak terkunci itu. Tempat yang terlalu besar untuk kakeknya yang agaknya kini hanya dapat menyendiri saja di tempat ini, apalagi kalau tempat itu nampak kosong seperti itu, menjadi amat menyeramkan, seperti rumah kediaman para iblis dan seruman. Tiba-tiba terdengar suara halus yang terdengar dari jauh di dalam gelap itu, akan tetapi terdengar jelas oleh YUHWI, siapa di luar. Harap jangan mengganggu aku seorang tua yang sudah tidak ingin berurusan dengan siapapun. Mendengar suara ini, YUHWI berseru girang. Kongkong, ini aku, YUHWI yang datang. Hening sejenak, seolah-olah suara YUHWI itu mengejutkan pendengarannya, sampai lenyap gemas suara gadis itu. YUHWI berdiri di ruangan depan yang luas, menanti sejenak dan dari dalam nampaklah seorang kakek yang pakaiannya sederhana, tubuh itu masih tinggi pegap dan gagah akan tetapi mukanya kelihatan amat tua dan tidak bersemangat. Muka dari Syai Cukai Ong YU Kongtek. Mereka berhadapan dan saling pandang, kemudian YUHWI menjatuhkan diri berlutut. Kongkong, YUHWI, engkau kah? Benarkah engkau yang datang? Kakek itu mengejap-ngejapkan kedua matanya memandang wajah yang menengadah itu. Selama bertahun-tahun dia terus mengharap-harap kedatangan cucunya ini, bahkan kemudian pergi merantau bertahun-tahun mencarinya, sampai akhirnya membawanya ke pegunungan Himalaya, namun semua usahanya sia-sia belaka dan akhirnya, semua harapan itu memudar dan setelah dia merasa bahwa tubuhnya telah terlalu tua dan sahabatnya, yaitu Sin Siao Seng Jin yang pada tahun-tahun terakhir bertapa di sebuah puncak berdekatan dengan puncak nelayan di mana dia berada itu meninggal dunia, kakek ini tak lagi pergi mencari YUHWI, bahkan tak lagi mengharapkan kedatangannya. Dia mengira bahwa cucunya itu telah tiada lagi di dunia ini, dan harapannya melihat cucunya berjodoh dengan keturunan suling emas sudah membuyar. Akan tetapi, pagi hari ini dia mendengar suara YUHWI dan bahkan kini dia berhadapan dengan cucunya itu. Dia masih mengenal wajah cantik itu dan keharuan yang amat sangat membuat kakek ini memejamkan matu dan menahan dua butir air matu yang hendak runtuh. Betapapun juga, dia adalah bekas reja pengemis, seorang tokoh besar di dunia kakek yang gagah perkasa, dan semenjak dia muda, menangis merupakan pantangan baginya. Namun, perjumpaan ini seolah-olah perjumpaan dengan seorang yang baru bangkit dari kematian, maka dia terkejut, heran, terharu dan girang sekali. Cucuku dia maju dan menyentuh kepala gadis itu. Kongkong, ampunkanlah bahwa baru sekarang saya datang menghadapi YUHWI berkata dengan suara mengandung isak karena gadis ini pun merasa terharu sekali. Semenjak kecil dia telah diculik dan dibawa pergi oleh orang yang kemudian menjadi gurunya yang tercinta, yaitu Heksin To Wong Si Raja Maling dan semenjak kecil dia terpisah dari kakeknya. Kemudian, setelah mereka saling bertemu kembali, ia melarikan diri ketika mendengar bahwa sejak kecil dia dijodohkan dengan Kang Hong. Dan sejak itu, kembali dia berpisah dari kakeknya dan baru sekarang mereka saling bertemu kembali. YUHWI YUHWI, kemana saja kahengkah selama ini pergi? Betapa dengan susah payah aku mencari-carimu YUHWI. Maaf, Kongkong, saya hanya mendatangkan banyak pusing dan susah saja kepada Kongkong selama ini. Kakek itu mengangguk-angguk. Hem, dan kedatanganmu ini pun hanya akan menimbulkan kecewa padaku, bukan? Maaf, agaknya demikianlah. Kedatangan saya ini hanya untuk meresmikan putusnya pertalian jodoh yang Kongkong adakan dahulu antara saya dengan Kang Hong. Akan tetapi ucapan itu sudah tidak lagi mendatangkan kekecewaan dalam hati kakek itu yang memang sudah tidak mengharapkan lagi dapat dilanjutkannya ikatan jodoh itu. Dia menarik napas panjang. Since Yao Senjin juga sudah meninggal dunia, di akhirannya dapat memaafkan aku. Akan tetapi, pemutusan ikatan itu tidak mungkin dapat dilakukan sepihak saja, YUHWI. Maka harus dibicarakan dengan yang bersangkutan, yaitu Kang Hong. Hal itu sudah beres, Kongkong. Saya telah berjumpa dengan Kang Hong dan kami berdua sudah membicarakan tentang itu. Adalah Kang Hong yang menasehatkan agar saya datang kepadamu dan memberitahukan akan pemutusan ikatan itu agar resmi. Kakek itu mengangguk-angguk. Agaknya, kini sudah kehilangan kesungguhan hatinya tentang hal itu. Sesukamulah, sesukamulah, tetapi kalau boleh aku mengetahui, kalau engkau masih menganggap aku sebagai kakekmu, apakah sebabnya maka engkau memutuskan ikatan itu? Apakah tidak ada kecocokan antara engkau dengan Kang Hong? Kang, sesungguhnya karena saya, saya sudah menemukan calon suami saya sendiri, Kongkong. Hem, bahkan dia pun mengantar saya menghadap Kongkong, tetapi saya suruh menanti di luar agar tidak mengejutkan hati Kongkong. Kalau Kongkong memperkenankan, saya akan memanggil dia masuk, YUHWI memandang kepada Kongkongnya dengan ragu-ragu, lalu bangkit berdiri. Untuk beberapa lamanya kakek itu memandang wajah cucunya. Harus diakui bahwa cucunya itu telah jauh lebih matang sekarang dan dia pun tahu bahwa bagi seorang wanita, cucunya itu telah lewat batas usia kepantasan untuk menikah dan diam-diam dia menaruh hati iblah kepada cucunya ini. Cukup, tahukah engkau berapa usiamu sekarang? YUHWI tersenyum. Tentu saja, Kongkong. Antara 27 dan 28 tahun, Saya Cukai Ong menarik napas panjang. Dan baru sekarang engkau menemukan calon suamimu. Berapa usia calon suamimu itu? Dia sudah berusia 30 tahun, Kongkong, jawab YUHWI. Wajah kakek itu agak berseri mendengar ini. Setidaknya, cucunya memperoleh seorang calon suami yang sepadan usianya. Tentu saja aku ingin sekali berkenalan dengan calon cucu mantuku. Suruh dia masuk, YUHWI. YUHWI lalu membalikan tubuhnya dan mengeluarkan kata-kata seperti sedang bicara dengan orang yang berdiri di depannya saja, perlahan-lahan dan biasa saja. Bu Koko, Kongkong telah memperkenankan engkau masuk. Masuklah, Koko. Biarpun ucapan itu lirik saja, namun Saya Cukai Ong terkejut bukan main. Suaranya tadi mengandung getaran yang tinggi dan dengan getaran seperti itu, suara itu akan dapat dikirim sampai jauh. Itulah semacam ilmu Coan Injibbit, mengirim suara dari jauh, yang mengandalkan hikang yang amat kuat. Dia sendiri pun belum tentu sekuat itu. Dan dari luar masuklah sesosok tubuh seorang pria yang membuat kakek itu kagum. Tubuh seorang pria yang tinggi besar seperti tokoh Kwan Kong dalam dongeng Senkoa dan setelah pria muda itu tiba di depannya dan memberi hormat dengan sikap yang amat gagah, Saya Cukai Ong diam-diam merasa girang sekali. Keadaan pria ini sungguh merupakan obat yang mujarap untuk menghapus sama sekali sisa-sisa kekecewaan atas terputusnya tali perjodohan antara cucunya dengan Kam Hong. Pria ini sungguh tidak mengecewakan, bahkan mengagumkan. Begitu gagah perkasa dan jantan. Akan tetapi, di samping rasa puas ini pun dia merasa terkejut karena dia merasa seakan-akan pernah dia bertemu dengan pemuda tinggi besar dan gagah perkasa ini. Eh, haha, rasanya, aku pernah berjumpa dengan si cu yang gagah ini, katanya sambil memandang wajah itu penuh selidik. Pemuda perkasa itu segera menujurah. Tidak salah apa yang lociampu katakan. Kami sekeluarga di Lembah Suling Emas pernah menerima kehormatan dengan kunjungan lociampu beberapa tahun yang lalu. Ahaha, sekarang aku ingat. Si cu adalah seorang di antara tiga saudara cu yang sakti itu. Kembali cu keng bu menjura. Saya adalah cu keng bu, saudara termuda dari cu. Tentu saja saya cu kai ong menjadi terkejut, terheran dan juga diam-diam merasa girang sekali. Dia pernah menyaksikan kehebatan ilmu silat pemuda tinggi besar ini yang tidak kalah lihainya ketika melawan J.O.K., orang kedua dari Imkan Nying Go.O.K. Pemuda seperti ini mungkin tak kalah dalam ilmu silatnya dibandingkan dengan keturunan Suling Emas, Kam Hang sekalipun. Gagal mempunyai cucu mantu seperti Kam Hang akan tetapi mendapatkan pengganti seperti ini tidaklah terlalu mengecewakan. Dan cu tai hiap yang menjadi calon suami cucuku yang bodoh? Keng bu adalah seorang pemuda yang jujur dan sederhana, maka disebut tai hiap itu dia cepat berkata, Harap lo ciampu tidak menyebut tai hiap kepada saya karena keluarga kami sejak dahulu tidak pernah menonjolkan diri di dunia Kang O.O.K. Tidak salah bahwa A.W.I.Moi dan saya telah bersepakat untuk menjadi suami istri dan mohon doa restu dan izin dari lo ciampu. Saya cukai ong tertawa gembira. Ah, tentu saja. Sejak dahulu, bukankah Y.U.H.W.I. telah menentukan pilihannya sendiri? Y.U.H.W.I., anak nakal, bagaimana engkau dapat bertemu dan bersahabat, hingga akhirnya berjodoh dengan ci Kang Bu? Kong Kong, sesungguhnya Kang Bu Koko ini masih susok saya sendiri. Susokmu. Engkau menjadi murid siapakah? Cui Beng Sian Litan Cun Ciu adalah sebuah saya. Apa? Orang yang sudah mengambil pedang pusaka dari istana itu Sai Cukai Ong menggeleng-gelengkan kepalanya. Pantas saja cucunya menjadi demikian liai, kiranya menjadi murid wanita yang sudah mengegerkan dunia Kang Ong ketika mencuri pedang pusaka dari gudang pusaka istana tanpa ada seorang pun yang mengetahuinya. Sungguh nasibmu amat luar biasa, cucuku. Sejak kecil sekali sudah menjadi murid seorang seperti Hak Sinto Wong, kemudian menjadi murid Cui Beng Sian Li, dan kini malah menjadi jodoh seorang seperti Cukeng Bu. YUHWI lalu menceritakan kepada Kong Kongnya segala hal yang telah dialaminya semenjak dia meninggalkan kakeknya itu dan juga tentang pertemuannya dengan Kang Hong. Setelah mendengarkan semua penuturan YUHWI, kakek itu mengangguk-angguk dan beberapa kali menarik napas panjang. Walaupun wajahnya masih memperlihatkan tanda bahwa dia merasa girang juga, kalau dia teringat betapa hubungan antara keluarga Kam dan keluarga YUHWI terjalin semenjak ratusan tahun yang lalu, dan kini, pada keturunan terakhir, dia gagal untuk mengikatkan perjodohan antara dua keluarga itu, hatinya terasa amat berduka. Kong Kong, setelah kami berdua datang menghadap Kong Kong, dan Kong Kong dapat menyetujui ikatan jodoh antara kami, kami mohon agar Kong Kong sudi bersama kami ke lembah suling emas di mana kami akan meresmikan pernikahan kami dan agar Kong Kong dapat memberi doa restu kepada kami. Kini kakek itu mengerutkan alisnya dan menjawab, sayang sekali, hal itu tidak mungkin aku lakukan, YUHWI. Tentu saja aku tidak keberatan kalau engkau berjodoh dengan Tuk Kang Bu, akan tetapi aku sendiri tidak mungkin menghadiri pernikahan. Kenapa, Kong Kong? Aku telah bersumpah untuk mengikatkan keluarga Kam dan keluarga YU kita dalam ikatan perjodohan, namun aku telah gagal. Aku telah mengecewakan leluar kita, bagaimana mungkin aku dapat menghadiri pernikahanmu dengan keluarga lain? Aku sudah tua dan aku akan tinggal di sini, mengasingkan diri sampai mati. Aku tidak akan keluar meninggalkan tempat ini, apapun yang akan terjadi di luar. Nah, kalian kembali liah ke barat dan jadilah suami istri yang baik. Tentu saja doa restuku menyertai kalian berdua. Jawaban ini menyedihkan hati YUHWI, akan tetapi karena semenjak kecil dia tidak bersama kakeknya, maka dia pun dapat menguasai hatinya. Maka untuk terakhir kalinya dia lalu berlutut di depan kakek itu untuk berpamit, diikuti pula oleh Tuk Kang Bu karena kakek itu adalah calon kongkongnya juga. Melihat betapa dua orang itu berlutut di depannya, Syai Cukai Ong merasa tarharu juga. Semoga Tian selalu melindungimu, cucu-cucuku, dan kalau kebetulan kalian bertemu dengan Kam Hong, katakanlah kepadanya bahwa sebelum aku mati aku ingin berjumpa dengannya, minta agar dia suka datang ke sini mengunjungiku. Demikianlah, setelah mendapat doa restu kakek itu, YUHWI dan Cuk Kang Bu lalu meninggalkan puncak bukit nelayan itu dan menuruni pegunungan Tai Hang San untuk kembali ke lembah suling emas atau yang sekarang telah berubah namanya menjadi lembah naga seluman. Mereka, termasuk juga YUHWI, tidak merasa bersedih, bahkan sebaliknya, mereka merasa gembira sekali karena mereka kini menuju pulang untuk segera melangsungkan pernikahan mereka. Mereka sudah mendapat persetujuan dan doa restu Syai Cukai Ong bahwa ikatan jodoh antara YUHWI dengan Kam Hong telah putus secara resmi. Tidak ada lagi yang menjadi penghalang atau ganjalan di antara mereka untuk dapat menikah dengan resmi. Senang dan susah mirip bombak dalam samudera kehidupan, susu menyusul dan datang silih berganti. Tangis dan tawa merupakan bumbu-bumbu kehidupan seperti mesam dan manis dalam masakan. Selagi terbuai dalam kesenangan, kita tidak tahu bahwa kesusahan sudah berada di ambang pintu untuk mendapat giliran menguasai kita, menggantikan kesenangan yang terbang lalu tanpa meninggalkan bekas lagi. YUHWI dan Kang Bu melakukan perjalanan menuju ke lembah Naga Siluman dengan hati girang, bermesraan di sepanjang perjalanan, sama sekali tidak tahu bahwa pada saat mereka melakukan perjalanan itu, terjadi sesuatu yang hebat di lembah itu. Apakah yang terjadi? Mari kita menengok keadaan lembah itu dan meninggalkan sepasang calon suami istri, sepasang kekasih yang penuh kemesraan dan kebahagiaan itu. Pada pagi yang cerah itu, Chu Pek In, gadis berusia 18 tahun yang selalu berpakaian pria, dengan rambut digelung ke atas dan ditutup sebuah topi pelajar itu, sedang berjalan pulang ke lembah dengan wajah riang. Dia baru saja kembali dari guang warahasia di mana Sin Hang Bu masih tekun bertapa sambil menyempurnakan ilmu pedang Kuai Leong Kiam Sud. Tidak ada orang yang mengetahui tempat rahasia itu kecuali keluarga Chu, bahkan selama Hang Bu bertapa di situ memperdalam ilmu pedang pusaka itu, tidak ada orang lain yang boleh masuk kecuali Pek In. Gadis inilah yang dalam waktu beberapa hari sekali datang menjenguk sambil membawakan bahan makanan untuk Hang Bu. Pada pagi hari itu Pek In baru saja kembali dari kunjungannya kepada Hang Bu, pemuda yang dicintanya itu, dan karena sikap Hang Bu kepadanya cukup manis, maka hatinya gembira sekali pada pagi hari itu. Ia berjalan sambil kadang-kadang berloncatan dan bernyanyi-nyanyi gembira, lupa bahwa suara nyanyiannya ini sepenuhnya suara wanita, jauh berbeda dengan pakaiannya. Kalau dia tidak mengeluarkan suara, tentu tidak akan disangka seorang pemuda yang amat tampan sekali. Sebagai seorang gadis, kecantikan Pek In biasa saja, tidak terlalu menonjol. Akan tetapi kalau dia dianggap pria karena pakaiannya, maka dia adalah seorang pria yang amat ganteng, dengan muka yang putih dan metu yang jeli dan menarik. Sebagai puter titunggal cuhan bu orang pertama dari keluarga cu, tentu saja darah ini memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Namun, kini dia tidak tahu bahwa ada tiga pasang metu yang mengikuti gerak-geriknya dari jarak dekat. Hal ini saja sudah membuktikan bahwa tingkat kepandayan tiga orang yang membayanginya itu jauh lebih tinggi lagi dibandingkan dengan dia. Tiga orang ini baru melihatnya setelah dia berada di dekat lembah, dan memang sudah sejak kemarin tiga orang ini mengintai di lembah itu. Tiga orang ini bukan lain adalah si naga sakti gulun pasir bersama istri dan putranya. Mereka sudah tiba di pegunungan ini dan tahu bahwa lembah suling emas yang dimaksudkan sebagai tempat tinggal keluarga cu itu tentu di sekitar tempat ini. Akan tetapi mereka belum juga menemukan tempat itu, maka mereka kemudian menyembunyikan diri dan mengintai karena mereka merasa yakin bahwa pada suatu waktu tentu ada penghuni lembah yang keluar untuk suatu keperluan. Sudah sehari semalam tiga orang sakti ini menanti dan akhirnya usaha mereka berhasil. Mereka melihat Su Pekin berjalan seorang diri dengan sikap gembira sekali. Keluarga naga sakti gulun pasir tentu saja dengan sekali pandang sudah tahu bahwa pemuda yang berjalan seorang diri itu adalah seorang gadis. Mereka lalu membayangi dengan hati-hati. Mereka melihat bahwa darah yang berpakaian pria itu menuju ke tepi sebuah jurang yang amat lebar dan amat dalam, jurang yang pernah mereka datangi. Ketika tiba di tepi jurang, seperti biasa Pekin menoleh ke kanan kiri dan belakang, setelah merasa yakin bahwa di tempat itu tidak terdapat orang lain, kemudian dia mengeluarkan suling emasnya dari balik bajunya dan meniup sulingnya. Terdengar suara melengking nyaring yang mengejutkan hati ketiga orang pengintai itu. Mereka maklum bahwa tiupan suling itu bukanlah tiupan biasa, melainkan tiupan seorang yang memiliki hikang yang kuat. Tiga orang yang melakukan pengintaian itu memandang dengan metel, terbelalak penuh keheranan dan juga kekaguman ketika mereka melihat betapa dari dasar jurang itu kini nampak sehelai tambang yang cukup besar dan kuat, perlahan-lahan naik ke atas dan akhirnya melintang menyeberang jurang. Mengertilah mereka kini bahwa darah itu tadi memergunakan suara suling untuk memberi tanda kepada orang-orang di seberang jurang yang tidak nampak, dan orang-orang itu telah menarik tambang yang merupakan jembatan dan jembatan tambang itu tadinya menjulur kendur ke bawah, tersembunyi kabut. Memang benar dugaan mereka, karena sekarang dengan gerakan ringan sekali, darah berpakaian pria itu meloncat ke atas tambang itu dan berjalan di atas tali dengan gerakan yang lincah. Cepat, aku akan mendahulunya dan kalian di belakangnya. Dia akan membawa kita ke seberang sana bisik si naga sakti gulun pasir kepada istri dan putranya. Wan Cheng dan Chin Leong mengerti apa yang dimaksudkan oleh pendekar sakti itu, maka mereka mengangguk dan begitu pendekar itu berkelebat cepat meloncat ke depan, Wan Cheng dan Chin Leong juga meloncat dengan kecepatan kilat menuju ke tepi jurang. Bagaikan seekor burung saja, tubuh pendekar berlengan satu itu telah berada di atas tambang, dan gerakannya sedemikian ringannya sehingga pekin yang berjalan di depan itu sama sekali tidak tahu bahwa di belakangnya ada orang yang mengikutinya. Nona, perlahan dulu. Ucapan itu mengejutkan pekin dan dia menoleh sambil menunda langkahnya. Akan tetapi pada saat itu, orang yang tiba di belakangnya telah meloncat ke atas, melewati kepalanya dan tahu-tahu seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan berlengan satu telah berdiri di atas tambang di depannya. Pekin memandang dengan matlah, terbelalak. Hampir dia tidak percaya bahwa ada orang yang berani melakukan perbuatan yang amat berbahaya seperti itu, ialah meloncati atas kepalanya dan turun lagi ke atas tambang di depannya. Hanya seekor burung saja yang agaknya akan mampu melakukan hal itu. Akan tetapi, dia tidak sempat terheran-heran terlalu lama, karena tambang itu bergoyang di belakangnya dan ketika dia menengok, ternyata di belakangnya terdapat dua orang lain yang sudah berjalan di atas jembatan tambang itu. Dia telah dikepung dari depan dan belakang. Siapa kalian? Mau apa kalian bentaknya, maklum bahwa dia tidak berdaya, dan bahwa para penjaga yang bertugas menarik dan mengendurkan tambang itu pun tidak berdaya karena kalau mereka itu mengendurkan tambang, bukan hanya tiga orang asing, itu yang akan terjerumus ke dalam jurang, akan tetapi dia juga karena dia berada di tengah-tengah antara mereka. Maaf, Nona. Kami hanya ingin agar Nona membawa kita keseberang. Kami ingin bertemu dengan para penghuni lembah suling emas, kata Kau Kok Chu dan dia pun segera melangkah ke depan, mendahului gadis itu menyeberang. Pekin tidak membantah karena tahu bahwa percuma saja membantah. Dia pun lalu melangkah ke depan, akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan di belakangnya, tunggu dulu. Biarkan kami jalan lebih dulu dan Pekin menghentikan langkahnya, menoleh. Pada saat itu, nampak dua sosok tubuh melayang lewat dan seperti orang pertama dua orang itu pun melayang seperti burung terbang saja ke depannya melalui atas kepala dan kini mereka bertiga bersih cepat mendahuluinya menyeberang. Tentu saja Pekin terkejut bukan main. Lembah itu telah didatangi oleh tiga orang yang kepandainya amat tinggi. Maka dia pun cepat menyeberang. Setelah dia menyeberang, dia memberi isyarat dengan tangannya dan para penjaga tambang lalu menurunkan lagi tambang itu sampai tidak nampak tertutup kabut yang bergantung di dalam jurang. Siapa kalian dan mau apa kalian memasuki tempat kami dengan paksa Pekin membentak setelah dia berhadapan dengan tiga orang itu. Dia memperhatikan mereka dan mendapat kenyataan bahwa selain orang pertama, yang buntung lengannya dan bersikap gagah tadi, juga wanita setengah tua dan pemuda yang berdiri di depannya itu membayangkan kegagahan yang mengagumkan. Nona, benarkah di sini yang dinamakan lembah suling emas? Kami tidak sangsi lagi bahwa di sinilah lembah itu, maka kami minta kepada Nona Sukalah membawa kami bertemu dengan para penghuni lembah, yaitu keluarga Chu. Kami mempunyai keperluan yang penting untuk kami bicarakan dengan mereka. Sampai beberapa lamanya darah itu memandang kepada mereka dengan penuh selidik, kemudian tiba-tiba dia berkata sambil bertepuk tangan, Airh, bukankah aku berhadapan dengan si naga sakti gurun pasir? Kau Kocu dan anak istrinya tertegun. Tak mereka sangka bahwa darah berpakaian pria ini memiliki pemandangan yang demikian tajamnya, dan sekali bertemu telah dapat mengenal mereka. Dan memang Pekin dapat menduga siapa adanya mereka karena darah itu melanjutkan, dan kalau Paman ini naga sakti gurun pasir, tentu bibi ini adalah istri Paman dan dia ini tentulah Jenderal Kau Chin Leong, putra Paman. Hem, siapakah engkau, Nona? Dan bagaimana engkau dapat mengenal kami Wan Cheng bertanya, sinar matanya tajam penuh selidik ditujukan kepada wajah darah itu. Cepet In tersenyum bangga. Memang dia memiliki pengetahuan yang amat luas tentang orang-orang kengau yang belum pernah dilihatnya. Dia mendengar banyak keterangan dari ayah dan para pamannya, dan juga dari bibinya, Teng Chun Chiu. Dia pernah mendengar tentang naga gun pasir, dan cacat pada lengan yang buntung sebelah, Maka ketika dia menyaksikan kehebatan kepandayan pria berlengan buntung itu, kemudian menyaksikan kelihayan wanita dan pemuda itu, tidak sukarlah baginya untuk menebak siapa adanya mereka. Apalagi dia pun sudah mendengar banyak tentang diri Jenderal Kau Chin Leong yang telah memperoleh kemenangan gemilang atas pasukan Nepal baru-baru ini. Nama Kucu Pekin dan kalau kalian hendak menjumpai ayahku, marilah. Setelah berkata demikian, gadis yang lincah ini lalu berlari ke depan, meloncat dan menggunakan seluruh kepandayan ginkangnya untuk berlari secepat mungkin. Tentu saja maksudnya untuk menguji kepandayan tiga orang ini. Dia memang memiliki ginkang yang hebat, maka larinya seperti terbang saja. Setelah lari cepat beberapa lamanya, dia menoleh dan dapat dibayangkan betapa kaget rasa hatinya melihat bahwa tiga orang yang ditinggalkannya itu kini berada tepat di belakangnya, kelihatan berjalan seenaknya saja namun tak pernah tertinggal sedikitpun olehnya. Maka taulah dia bahwa nama besar Naga Sakti Gun Pasir sekeluarganya bukan nama kosong belaka dan malah diam-diam dia merasa khawatir sekali karena dia belum tahu apa maksud kedatangan mereka, maksud bersahabat ataukah maksud bermusuh. Dan pada saat itu, yang berada di dalam lembah hanyalah ayahnya dan pamannya, Cusengbu, sedangkan pamannya yang lain, Cukengbu sedang pergi bersama YUHWI, juga Simhangbu yang boleh diandalkan itu masih berada di dalam goa. Betapapun juga, Pek In menenteramkan hatinya dengan penuh kepercayaan bahwa bagaimana saktinya pihak tamu, kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, dia percaya bahwa ayahnya dan pamannya yang kedua akan mampu menanggulanginya. Lembah ini memang telah dilengkapi dengan alat-alat rahasia sehingga ketika Pek In membawa tiga orang tamunya itu sampai ke depan rumah besar keluarga Cuk, maka dua orang gagah itu, Cukengbu dan Cusengbu, telah berada di situ menanti kedatangan mereka. Kiranya para penjaga yang tadi melihat kedatangan tiga orang yang setengah memaksa Pek In, diam-diam telah mengirim berita melalui alat rahasia sehingga sebelum gadis itu tiba bersama para tamu itu, Cukengbu dan Cusengbu telah mengetahui dan kini mereka telah menanti kedatangan Pek In di depan rumah. Pek In mengerti bahwa tentu ayahnya telah mendengar dari para penjaga bahwa ada tamu yang amat lihai datang dengan kera memaksa Pek In, maka kini dia ingin mencoba ayah dan pamannya, dengan ucapan gembira, ayah, paman, tahukah ayah siapa yang datang sekali ini? Sejak tadi Cukengbu dan Cusengbu memang telah mencurahkan perhatian mereka kepada Kau Kocu dan diam-diam mereka terkejut sekali. Kalau ada pendekar yang amat tinggi kepandainya dan dia itu hanya berlengan satu, dengan istrinya yang cantik dan gagah penuh semangat, dan kuterannya yang juga gagah perkasa dan memiliki metu seperti ayahnya, metu yang mencorong seperti matu naga, siapa lagi pendekar itu kalau bukan si naga sakti gulun pasir yang hanya pernah mereka dengar namanya seperti dalam dongeng itu. Maka Cuhanbu lalu menjurah, diikuti oleh Cusengbu yang juga sudah dapat menduga seperti kakaknya. Maaf, kalau dugaan kami keliru. Akan tetapi benarkah bahwa lembah kami yang buruk ini memperoleh kehormatan besar dengan kunjungan pendekar besar si naga sakti gulun pasir beserta istri dan puteranya? Kembali keluarga itu terkejut. Orang-orang lembah ini sungguh lihai. Naga sakti gulun pasir boleh jadi amat terkenal di dunia Kang O, akan tetapi tidak pernah keluar sehingga jarang ada yang mengenalnya, akan tetapi keluarga lembah ini sekali liat telah dapat menebaknya dengan tepat. Kau Kocu lalu balas menghormat dan berkata tenang. Tidak salah dugaan itu, kami adalah keluarga kau dan kami datang untuk bicara dengan majikan lembah. Kami adalah keluarga Kocu, pemilik lembah ini. Saya bernama Kocu Hanbu dan dia adalah adik saya bernama Kocu Sengbu, dan dia itu adalah Kocu Pakin, anak tunggal saya. Keluarga kami kebetulan hanya kami bertiga inilah yang saat ini berada di sini, oleh karena itu, kau tai hiap sekeluarga silakan masuk dan mari kita bicara di ruangan tamu. Terima kasih. Silakan Kocu Hanbu mendahului para tamunya masuk, dan setelah tiga orang tamu itu mengikutinya, Kocu Sengbu dan Pakin lalu mengikuti pula dari belakang. Yang disebut ruang tamu itu adalah sebuah ruangan yang amat luas dan di sinilah mereka dipersilakan duduk oleh pihak Kocu Han rumah. Mereka bernam duduk mengelilingi sebuah meja besar. Setelah memandang wajah naga sakti gulun pasir sejenak, akhirnya Kocu Hanbu berkata, suaranya datar dan tegas, namun penuh hormat. Kau tai hiap, setelah tai hiap sekeluarga berhadapan dengan kami, nah, silakan memberitahu keperluan apakah yang membawa tai hiap bertiga datang mengunjungi kami. Kau kocu menarik napas panjang. Tugas yang dipikul bersama istri dan putranya itu sungguh bukan merupakan tugas yang enak di hati. Sudah menjadi peraturan umum yang tak tertulis di dunia Kang Ong bahwa orang yang telah dapat menguasai sebuah benda dengan mengandalkan ilmu kepandayanya, maka dia pun berhak menjadi pemilik benda itu. Akan tetapi, betapapun juga, dia dan istrinya hanya membela putranya yang mengabdi kepada Kaisar. Kau tai hiap, tiada lain kedatangan kami ini adalah untuk bicara dengan keluarga Kau tentang pedang Kuai Leong Po Kiam. Pada wajah Chun Hon Bu dan Kau Seng Bu tidak nampak perubahan sesuatu, hanya Kau Pek In yang memandang dengan alis berkeru tanda bahwa hati darah ini merasa tidak senang. Kau Hon Bu memandang tajam dan berkata, Apakah Naga Sakti Gulun Pasir termasuk orang-orang yang hendak memperebutkan pedang pusaka itu seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang Kang Ong beberapa tahun yang lalu? Pertanyaan ini merupakan serangan atau ajakan yang membuat Kau Kok Chu merasa agak bingung. Akan tetapi dia ditolong oleh putranya. Dengan suara lantang dan tegas Kau Chin Leong berkata, Hendaknya Chulong Hiong ketahui bahwa kami datang bukan atas nama pribadi, melainkan atas perintah Seri Baginda Kaisar. Saya adalah seorang panglima yang diutus oleh Kaisar untuk menemukan kembali pedang Kuai Leong Po Kiam yang telah lenyap dicuri orang dari gedung pusaka istana beberapa tahun yang lalu. Dan ayah bunda saya hanya menemani saya dalam tugas ini. Ucapan itu tegas dan jelas. Dua orang saudara Ku itu saling pandang, dan sejenak mereka tidak dapat menjawab. Menghadapi orang-orang Kang Ong, mereka memang tidak usah merasa malu dan sungkan akan kenyataannya bahwa pedang itu dicuri oleh keluarga mereka, akan tetapi menghadapi utusan Kaisar lain lagi soalnya. Mereka bukan hanya dapat dituduh pencuri hina, akan tetapi bahkan juga sebagai pemerontak. Kalau jenderal muda ini datang bersama pasukan besar, tentu mereka tidak dapat melawan dan terpaksa melarikan diri. Akan tetapi jenderal muda itu datang tanpa pasukan, hanya ditemani ayah bundanya, hal ini berarti bahwa mereka datang sebagai orang-orang gagah yang mengandalkan kepandayan sendiri, walaupun sebagai utusan Kaisar. Dan kedatangan orang gagah yang hendak merampas kembali pedang pusaka harus dihadapi dengan kegagahan pula, dengan kepandayan. Agaknya hal ini sudah diperhitungkan oleh jenderal muda itu, dan oleh karena itulah dia datang bersama ayah dan ibunya yang sakti. Cuhan Bu mengangguk-angguk lalu berkata, tidak kami sangka lagi bahwa pencuri pedang dari dalam gudang pusaka adalah seorang di antara keluarga kami. Akan tetapi hal itu hendaknya tidak dianggap sebagai pencurian, melainkan sebagai hak kami untuk mengambil kembali pedang pusaka keluarga kami yang dulu hilang. Pedang itu adalah buatan nenek moyang kami dan kami yang berhak atas pedang itu. Jadi, kami tidak merasa mencuri dari istana. Hem, kami tidak tahu dari mana asal pedang itu. Yang kami ketahui hanyalah bahwa pedang Kuai Leongkok yang itu berada di dalam gudang pusaka istana sebagai satu di antara benda-benda pusaka kerajaan. Tentang asal mulanya, seperti juga asal mula semua benda pusaka di istana, kami tidak tahu. Kenyataannya adalah bahwa pedang itu dicuri dari dalam gudang pusaka, dan untuk itulah kami datang sebagai utusan kaisar untuk mengambil kembali pedang itu. Kami harap keluarga Ku sadar akan hal ini dan suka mengembalikan pedang itu kepada kami, supaya memudahkan tugas kami sebagai utusan kaisar. Jelaslah bahwa Chin Leong selalu mempergunakan nama kaisar sebagai kesan bahwa dia sama sekali tidak berniat mencampuri urusan pedang pusaka dan hanya bertindak sebagai utusan, bukan mencampuri permusuhan atas nama pribadi. Dan ayahnya setuju dengan sikap putranya, walaupun ibunya, Wan Cheng, bersungut-sungut dan menganggap putranya itu terlalu merandahkan diri. Pedang itu kini tidak ada pada kami lagi, kata Chu Han Bu dengan suara tenang. Chin Leong memandang tajam penuh selidik dan penghuni lembah itu harus mengakui bahwa sinar mata pemuda itu membuat bulu tengkuknya meremang karena sepasang metu itu amat tajam dan mencorong. Chu Lon Hyong, banyak tokoh Kang Ong menjadi saksi bahwa keluarga Chu berhasil mendapatkan pedang itu dari Yeti dan bahwa pencurinya dari istana adalah Cui Beng Sian Liang menjadi keluarga di sini. Kalau pedang itu kini tidak ada pada keluarga Chu, lalu berada di mana? Chu Han Bu bangkit berdiri, alisnya berkerut. Orang muda, engkau terlalu mendesak. Kau Chin Leong juga bangkit berdiri, sikapnya gagah. Lon Hyong, saya adalah utusan kaisar, harap engkau orang tua tidak menyembunyikan di mana pedang itu kini. Kalau aku tidak mau memberitahu, kami akan menganggap bahwa engkau yang menyembunyikan pedang itu. Hem, pedang itu didapat dengan mengandalkan kepandayan dan karena pedang itu adalah milik keluarga kami, maka bagaimanapun juga harus kami pertahankan. Tapi, kami tidak ingin dianggap memberontak terhadap pemerintah. Nah, keluarga kau, kami hanya mau memberitahukan di mana pedang itu sekarang berada. Ayah Pek In berseru akan tetapi ayahnya memberi isyarat dengan tangan agar puterinya itu duduk kembali yang segera ditaati oleh Pek In, akan tetapi dengan wajah penuh kekhawatiran. Untuk mendapatkan keterangan dari kami, lebih dulu Semwi harus dapat mengalahkan keluarga Chu. Bagus. Kenapa tidak dari tadi bicara begitu? Berliku-liku bukan sikap orang gagah bentak wanceng yang sudah bangkit berdiri. Akan tetapi kau kok cu bersikap tenang, dan tidak menyentuh lengan istrinya untuk menyabarkannya. Lalu ia menghadapi Chu Han Bu dengan suara yang terdengar tenang, sedikit pun tidak dipengaruhi amarah, namun terdengar penuhi bahwa, saudara Chu Han Bu telah menyatakan kehendaknya. Kita bukan anak-anak kecil, juga bukan orang-orang yang suka mencari permusuhan. Kami datang untuk menemukan kembali pedang pusaka istana, dan saudara Chu agaknya hendak mempertahankan pedang itu atau segan memberi tahu di mana adanya pedang itu tanpa lebih dulu ditebus dengan adu ilmu. Nah, bagaimana syarat yang diajukan oleh kalian sebagai pihak cuan rumah? Chu Han Bu bersikap hati-hati sekali. Ketenangan naga sakti gulun pasir itu sedikit banyak mendatangkan rasa jari di dalam hatinya, karena dia maklum bahwa seperti itulah sikap seorang pendekar sejati yang tidak ragu-ragu lagi akan kekuatan diri sendiri dan selalu bersikap tenang dalam menghadapi apapun juga, tak lagi dapat dipengaruhi oleh rasa marah, rasa takut atau lain perasaan lagi, kokoh kuat seperti batu karang di tengah laut. Di pihak keluarga kami pada saat ini hanya ada saya dan adik Chu Sen Bu. Kami berdua akan maju mewakili keluarga kami untuk menghadapi pihak utusan kaisar, kata Chu Han Bu, sengaja menggunakan sebutan utusan kaisar untuk menekankan bahwa mereka tidak menganggap keluarga naga sakti gulun pasir sebagai musuh-musuh pribadi. Hem, dua lawan dua, itu sudah adil, kata Chin Leong. Saya dan ayah akan maju menghadapi kalian. Akan tetapi bagaimana kalau di antara dua orang yang seorang kalah dan seorang lagi menang? Yang menang akan saling berhadapan, sampai ada yang kalah, sambung Chu Han Bu, tenang. Bagaimana kalau kami kalah? Tanya lagi Chin Leong. Chu Han Bu tersenyum. Kami tidak terlalu mengharapkan itu. Akan tetapi kalau pihak kami menang, kalian harus pergi dari sini dan bersumpah tidak akan mengganggu kami lagi dalam urusan pedang. Tapi itu berarti mengabaikan perintah kaisar Chin Leong berseru. Terserah. Tapi itulah perjanjian dalam adu ilmu ini, tentu saja kalau pihak kalian tidak keberatan. Chin Leong mengepal tinju. Kata keberatan itu sama dengan takut. Baik, jawabnya. Kalau kami kalah, kami akan pergi dan kami bersumpah tidak akan mengganggu kalian dalam urusan pedang, dan aku sendiri akan mengundurkan diri dari kedudukanku di istana karena berarti tidak mampu melaksanakan perintah kaisar. Chin Leong Wan Cheng berseru kaget, akan tetapi suaminya kembali menyentuh lengannya. Ucapan Leong Ji cukup tepat sebagai seorang gagah, katanya tenang. Dan bagaimana kalau kalian yang kalah Chin Leong kini balas mendesak? Chu Han Bu tidak tersenyum, melainkan memandang tajam. Kalau kami yang kalah, kami akan memberitahukan di mana adanya pedang itu dan di samping itu, kami berdua akan menggunduli kepala dan mengasingkan diri, menghabiskan sisa hidup sebagai huasyu. Ayah Petin berseru kaget, mukanya pucat. Petin, seorang laki-laki harus mempunyai harga diri. Tadi Jenderal Mudakau telah mempertaruhkan kedudukannya yang tinggi, maka keputusan itu patut dihormati dan diimbangi dengan keputusan kami mempertaruhkan keputusan kami pula. Dan, kalah dalam tangan keluarga Naga Sakti Gun Pasir merupakan kekalahan yang terhormat. Keputusanku tidak dapat dirubah pula. Aku setuju dengan keputusan yang diambil butwaku, sambung Chu Seng Bu yang memang sebelum mereka menghadapi keluarga Naga Sakti Gun Pasir itu telah berunding dengan kakaknya dan keduanya mengambil keputusan ini. Baik sekali. Nah, kita boleh mulai, kata Kau Kok Chu dengan tenang dan ia pun bangkit berdiri, siap untuk bertanding. Akan tetapi Chin Leong sudah maju ke depan ayahnya. Tidak, ayah. Biarkan aku maju lebih dulu. Melihat ini, Kau Kok Chu tersenyum dan duduk kembali. Dia percaya penuh kepada putranya yang telah mewarisi sebagian besar dari ilmu-ilmunya dan dia tahu bahwa biarpun masih muda, namun Chin Leong bukan orang yang sembrono, bahkan sudah banyak pengalamannya dalam menghadapi lawan yang pandai pada saat menjalankan tugasnya. tugas sebagai seorang panglima perang. Kau Chin Leong sudah melangkah maju ke tengah ruangan di mana telah menanti Chu Senggu yang maju lebih dulu mewakili keluarga Chu. Chu Senggu berdiri tegak dan menatap calon lawannya itu dengan penuh perhatian. Pemuda itu masih muda sekali, paling banyak 19 tahun atau 20 tahun usianya, dia berpikir. Biarpun pemuda itu putra tunggal naga sakti gulun pasir, akan tetapi dalam usia semuda itu, mana mungkin memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi? Rasanya mustahil kalau dia sampai kalah oleh seorang yang baru saja dewasa. Akan tetapi dia tidak berani memandang rendah. Sim Hanggu, muridnya dan murid kakaknya juga sebaya dengan pemuda ini, dan dia tahu bahwa tingkat kepandayan Sim Hanggu akan melampaui dia kalau pemuda itu sudah dapat menguasai Kauat Leong Kiam Sud secara sempurna. Chu Senggu berjuluk Bu Eng Sian, Dewa Tanpa Bayangan. Julukan ini saja sudah menunjukkan bahwa dia tentu seorang ahli ginkang yang hebat, sehingga saking cepatnya dia bergerak, saking ringan tubuhnya, maka dia mendapat julukan itu, karena seolah-olah dia dapat berkelebar tanpa nampak bayangannya saking cepatnya. Oleh karena itu, dia menanti datangnya Chin Leong tanpa mencabut pedangnya, karena dia percaya bahwa dengan kecepatan gerakannya, dia akan mampu mengalahkan pemuda itu. Kini mereka sudah berdiri, saling berhadapan dengan sinar matu saling pandang, saling menilai dan menyelidik. Kau Go An Sui, kau majulah Chu Senggu menantang. Engkau adalah tamu, maka silakan mulai lebih dahulu. Chin Leong tersenyum. Dia tahu bahwa dalam ilmu silat yang sudah tinggi tingkatnya, siapa maju menyerang lebih dulu berada di pihak yang lebih lemah. Chu Lon Hiong, pihak mulah yang menantang, maka silakan mulai lebih dulu, aku menanti, katanya. Hem, pemuda ini cukup tenang, sikap yang mengkhawatirkan dan berbahaya, Chu Senggu pun tidak mau membuang waktu lagi, diam-diam dia mengerahkan semua tenaganya dan berseru nyaring, jaga seranganku. Belum juga habis ucapan itu keluar dari mulutnya, tubuhnya telah melesat ke depan dengan kecepatan yang mengejutkan dan tahu-tahu tangan kanannya yang membentuk paruh garuda yang runcing melengkung itu telah mematuh ke arah leher Chin Leong. Kecepatan itu amat mengejutkan, dan tenaga yang terkandung dalam serangan itu pun dahsyat bukan main. Akan tetapi Chin Leong memiliki ketenangan ayahnya dan ketabahan ibunya. Dia menghadapi serangan dahsyat itu dengan metel, tanpa berkedip, dan cepat namun tenang sekali dia sudah menggeser kaki ke kiri, mengelap dan mencari lubang pada lawan. Akan tetapi, sungguh hebat lawannya itu karena begitu melihat serangannya gagal, tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk membalas serangan, Chu Senggu sudah merubah serangannya. Sekarang dari samping dia menubruk lagi, tangan kiri mencengkeram ke arah ubun-ubun kepala, sedangkan tangan kanan tetap merupakan paruh garuda menotok ke arah pusar. Gerakannya mirip dengan seekor burung garuda yang mencakar dan mematuk, akan tetapi berbeda dengan ilmu silat garuda yang lajim, terutama sekali gerakan kakinya yang berbeda, sedangkan tubuhnya meliuk seperti tubuh hular atau seperti leher bangau. Dan yang amat berbahaya adalah kecepatannya itulah. Dari serangan gagal tadi dia dapat melanjutkan serangan ke samping, ini menunjukkan bahwa orang itu selain ahli ginkang juga sudah menguasai setiap gerakannya dengan sempurna. Namun Chin Leong tidak mau didesak. Dia mengelap ke bawah untuk menghindarkan cengkeraman pada ubun-ubun kepala dan dengan tangan kiri dia menangkis totokan pada pusarnya. Sedangkan tangan kanannya, pada saat itu juga, selagi tubuhnya merendah, sudah menghantam ke arah lutut kaki kiri lawan dengan tangan miring, tidak kalah dasyatnya dibandingkan kalau dia menggunakan golok membacok kaki itu, dan kalau mengenai sasaran, tentu sedikitnya sambungan lutut itu akan terlepas kalau tidak tulangnya remuk sama sekali. Namun, Cu Seng Bu sungguh memiliki gerakan yang cepat bukan main karena tiba-tiba saja tubuhnya sudah melesat ke atas seperti burung terbang saja. Akan tetapi sungguh tidak diduganya bahwa pemuda itu pun memiliki kecepatan yang hebat karena melihat lawannya mencelat ke atas, Chin Leong juga meloncat mengejar dan mengirim pukulan dengan dasyat dengan tangan terbuka. Pada saat itu, Cu Seng Bu juga menyambut lawan dengan tendangan tumit kakinya. Tak dapat dihindarkan lagi, tangan dan kaki itu saling bertemu selagi tubuh mereka masih di udara. Ges! Keduanya terpental dan keduanya dapat turun ke atas lantai dengan baiknya. Dan masing-masing merasakan getaran yang cukup hebat akibat benturan itu. Hai it! Cu Seng Bu sudah menyerang lagi, gerakannya indah, tangan kirinya terbuka melingkar ke depan merupakan serangan gertakan, tetapi yang sungguh-sungguh menyerang adalah tangan kanannya yang mencuat dari bawah lengan kiri itu, dan langsung menghantam ke arah dada lawan dari bawah dengan kecepatan luar biasa dan tenaga dasyat. Itulah jurus yang disebut Hiyote Hoan Hwa, mencari bunga di bawah daun. Chin Leong maklum bahwa jurus itu mempunyai banyak sekali perubahan, maka dia pun mengelap dengan menggeser kaki kiri ke belakang. Benar saja dugaannya, lawannya tiba-tiba telah merubah gerakan, tubuhnya merendah dan dari bawah kedua tangan itu menyambar bergantian ke atas, menyerang pusar dan perut, kemudian disambung dengan tendangan sambil bangkit berdiri, tendangan yang amat kuat mengarah pada dagunya. Itulah jurus Heti Lau Goat, menyalam laut mencari bulan. Chin Leong lalu menangkis sambil berlomcatan dan selanjutnya dia pun membalas dengan jurus-jurus dari ilmu silat Chin Leong Chiang Hoat, ilmu silat istimewa dari ayahnya. Tubuh Chin Leong meliuk-liuk bagai seekor naga berterbangan di angkasa, dan kedua tangannya membentuk cakar-cakar naga, serangannya datang dari atas dan bawah secara tidak terduga-duga karena tubuhnya yang naik turun dengan cepat dan lincah sekali. Melihat betapa pemuda itu menguasai kelincahan seperti dia, Suseng Bu menjadi penasaran. Ketika dia melihat pemuda itu memukulnya dengan lengan kanan membuat gerakan melengkung dari samping mengarah pelipisnya, dia pun lantas mengerahkan tenaganya dan menangkis sambil membentak keras. Duk! Kedua lengan itu bertemu dan keduanya telah mengerahkan singkang masing-masing. Kuda-kuda kaki Chin Leong tergeser dan dia mundur dua langkah, akan tetapi tubuh Suseng Bu terhuyung-huyung. Dari kenyataan ini saja terbukti bahwa dalam hal tenaga, ternyata Suseng Bu masih kalah setingkat. Akan tetapi, Suseng masih penasaran dan berkali-kali mereka saling tangkis, tidak mengelak lagi, menggunakan kekerasan. Terdengar suara dakduk menggetarkan jika lengan mereka saling bertemu dan berkali-kali tubuh mereka tergetar dan terdorong atau terhuyung. Perkelahian itu telah berlangsung sampai seratus jurus dan belum juga ada yang kalah atau menang, sungguh pun sudah beberapa kali Suseng Bu nampak terhuyung dan beberapa kali pula ada menyeringai seperti menahan sakit. Memang dalam benturan-benturan tenaga singkang, dia kalah kuat dan dia mengalami guncangan hebat yang ditahan-tahannya. Sayang bahwa keluarga Cu biasanya memandang diri sendiri terlalu tinggi, dan sikap seperti ini menimbulkan sifat tidak mau kalah atau sukar menerima kenyataan bahwa dirinya kalah kuat. Setiap kekalahan mendatangkan rasa penasaran dan Cu Seng Bu menjadi semakin nekat. Tiba-tiba dia mengeluarkan bentakan nyaring dan dengan dasyatnya dia menubruk maju, kedua tangannya didorongkan dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Melihat ini, Cu Hon Bu sampai menggerakkan kedua tangan ke depan, seolah-olah ingin mencegah adiknya. Sementara itu, melihat hebatnya serangan yang dia tahu dan seperti hendak mengadu nyawa ini, Chin Leong maklum bahwa dia harus berani mengambil keputusan. Maka dia pun mengeluarkan suara melengking nyaring dan tubuhnya pun tiba-tiba meluncur ke depan dalam kedudukan seperti menelungkup, bagaikan seekor naga yang sedang terbang. Itulah ilmu Chin Leong Hok Te, naga sakti mendekam di tanah, dan biarpun ilmu itu untuk seorang yang berlengan satu, namun Kau Kok Chu mengajarkan juga kepada Chin Leong. Tentu saja gerakannya menjadi kaku dan pemuda ini tidak sepenuhnya dapat menguasai ilmu ini, akan tetapi tenaga yang timbul karena ilmu ini amat dasyatnya, terpusat kepada lengan yang menjulur ke depan. Beres! Hebat sekali pertemuan antara dua orang yang berilmu tinggi ini di udara. Seolah-olah ada dua bintang bertuburkan dan tubuh Cusengbu terlempar ke belakang seperti layang-layang putus talinya, kemudian terbanting ke atas lantai. Dia mengeluarkan keluhan lirih dan merangkak bangun, dari ujung mulutnya menitik dah segar. Dapat juga dia bangkit berdiri dan merabah gagang pedangnya, sebatang pedang lemas. Akan tetapi, melihat keadaan adiknya, dan melihat betapa pemuda perkesa itu masih berdiri tegak dalam keadaan segar. Cuhan belum maklum bahwa adiknya telah kalah dan kalau dibiarkan maju lagi dengan berpedang, hal itu amat memalukan sebab merupakan suatu kenekatan yang terdorong oleh sikap tidak tahu diri dan tidak mau kalah. Cukup, adik sembuh. Engkau sudah kalah dan biarkan aku yang maju sekarang, kata Cuhan Bu sambil memegang lengan adiknya dan menariknya mundur dengan lembut. Cuseng Bu tidak membantah, melepaskan lagi gagang pedangnya dan dia menarik nafas panjang berkali-kali, kelihatan menyesal sekali. Adikmu ini tiada guna, tuanku, katanya dan tiba-tiba dia muntahkan darah segar. Mengasalah, adikku, kata kakaknya. Cuseng Bu menolak tangan Cukupin yang hendak memapahnya, dan dia pun lalu kembali ke tempat duduknya, duduk dengan kedua kaki dinaikan, bersilah dan mengatur pernafasan untuk mengobati luka di sebelah dalam dadanya akibat benturan hebat dengan lawan yang amat tangguh tadi. Dia diam-diam menyesal mengapa tidak sejak semula dia menghadapi lawan itu dengan pedangnya. Kalau dia menggunakan pedang dan pemuda itu pun bersenjata, belum tentu dia kalah dan andai kata dia kalah pun, lebih banyak kemungkinan dia mati, tidak seperti sekarang ini, menderita luka dan tidak tewas sehingga dia harus menghadapi kekalahannya dan menderita rasa malu. Melihat Cuhan Bu maju dan menoleh kepadanya, Cukupin lalu berseru, Sambutlah, Ayah. Dan begitu tangan kanannya bergerak nampak sinar emas berkelebat menuju ke arah ayahnya itu yang mengangkat tangan kanan menyambutnya. Ternyata yang dilontarkan oleh darah itu adalah sebatang suling emas. Cuhan Bu memegang suling emas itu, memandangnya sebentar, menarik napas panjang lalu mengjeleng kepala. Tidak, Teg Nen. Aku adalah penghuni lembah naga siluman, bukan lagi lembah suling emas. Dia tersenyum pahit mengenangkan kekalahannya terhadap Kam Hang yang lebih tepat berjuluk suling emas. Dan sejak kekalahannya itu, dia tidak ingin lagi mengingat tentang suling emas, apalagi mempergunakan suling emas sebagai senjata. Karena hal itu hanya mengingatkan akan kekalahannya dan seperti ejekan saja. Dia lalu melontarkan kembali suling itu kepada putrinya yang menyambutnya dengan alis berkerut, penuh kekhawatiran karena darah ini maklum bahwa di antara semua senjata, bahkan dibandingkan dengan sabuk emas yang dipakai ayahnya, suling itu merupakan senjata yang paling ampuh bagi ayahnya. Cuhan Bu sudah melolos sabuk emasnya dan berdiri tegak memandang kepada Kau Kocu, dengan sinar matu yang mempersilahkan pendekar itu maju melawannya. Melihat ini, Kau Kocu juga sudah bangkit dari tempat duduknya. Akan tetapi Chin Leong yang masih berdiri tegak dan belum kembali ke tempat duduknya, berkata, Cun Hon Bu memandang kagum. Kalau saja keadaan tidak memaksa mereka itu saling berhadapan sebagai musuh, dia akan merasa bangga dan senang sekali mempunyai sahabat seperti keluarga Kau yang gagah perkasa ini. Maka dia pun menghampiri pemuda itu dengan sabuk emas dipegang gagangnya oleh tangan kanan sedangkan ujungnya yang lain dipegang oleh tangan kiri. Sikapnya kering ketika dia berkata, Kau Go An Sui, engkau sungguh hebat dan adikku sudah kalah olehmu. Kalau sekarang aku pun kalah olehmu, maka berarti pihak kami mengaku kalah. Nah, silakan engkau mengeluarkan senjatamu. Kau Chin Leong telah mempelajari ilmu-ilmu sakti dari ayahnya dan dia telah digembleng sehingga kedua tangan dan kakinya seakan-akan sudah menjadi pengganti senjata. Seperti ayahnya, dia tidak pernah memegang senjata, kecuali kalau berpakaian dinas sebagai jenderal. Pedang yang tergantung diinggangnya kalau dia berpakaian dinas hanya merupakan tanda pangkat belaka. Maka pada saat itu pun dia tidak membawa senjata. Melihat ini, Wan Cheng lalu melolos pedangnya dan memandang kepada suaminya untuk minta persetujuan suaminya. Kau Kocu mengangguk dan istrinya lalu melontarkan pedang itu ke atas. Chin Leong, terimalah pedang ini serunya dan pedang itu meluncur ke atas, kemudian seperti mempunyai mati saja, pedang itu berputaran di udara lalu meluncur turun ke arah Chin Leong yang menerimanya dengan manis. Itulah pedang bantok kiam. Pedang ini sangat berbahaya karena mengandung racun-racun yang amat hebat, nampak kehitaman seperti penuh karat, nampak menyeramkan sekali. Jangankan sampai tertusuk bagian tubuh yang penting, baru tergores saja sudah dapat membawa maut.